Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah Syirri wa syirri Syirri fi Syirri la allahu asma wal sifati Syahadu an la ilaha illallah Wasyahadu anna Muhammad Rasulullah Allahumma la ilaha illa Rahmat asihat jasmani dan rohani Rahmat panjang umur Serta rahmat ilmu Dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat Amin Amin ya Rabbul Alamin Pada kesempatan ini Saya Akan Menyampaikan Satu penegasan tentang Siapa kita sebenarnya Siapa kita sebenarnya Penegasan ini saya sampaikan Agar Pengetahuan tentang ma'rifat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semakin jelas Saudara Sebelum Allah Menjadikan Nur Muhammad Apa Yang pertama kali Yang terjadi Ini juga sudah pernah saya bahas Tapi disini saya akan Menjelaskan Lebih dalam Agar Pengetahuan-pengetahuan kita tentang ma'rifat Atau Pengenalan kita tentang Allah Semakin jelas Nyata Dan tidak bisa kita ingkari Insya Allah Kembali lagi Apa Yang pertama-tama Yang terjadi Sebelum Nur Muhammad Yang terjadi Adalah titik Titik ini adalah satu kalam Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah menjadikan titik itu Dia berkalam Apa kata Allah Dia berkata Ah Bukan ah Tapi ah Dia berkata Ah Maka muncullah titik Nah Dari titik inilah Terjadi Nur Muhammad Dan Nur Muhammad itu Terjadi segala sesuatu Subhanallah Kalau kita memahami ini Saudara Coba saya kasih Gambaran sedikit Supaya saudara faham Perhatikan baik-baik Supaya kita betul-betul Memahami Siapa kita Siapa Adam Siapa Muhammad Siapa Allah itu Ini ada buku saudara Agam baik lagi Saya perhatikan disini Tadi saya jelaskan Bahwa Sebelum Nur Muhammad Yang terjadi adalah titik Titik ini Yang disebut Ah Ah ini Disebut lagi dirinya Ahmad Perhatikan saudara Titik Titik ya Ini titik Titik Ini yang pertama terjadi Sebelum Terjadi Nur Muhammad Titik inilah disebut Ahmad Ahmad itu Artinya Allah Muhammad Disinilah Inilah disebut Allah Muhammad Nah Setelah titik ini Mengalir ke bawah Maka Maka Hilang titik Lenyap di dalam Alif ini Inilah disebut Nur Muhammad Nur Muhammad Ini juga disebut Adam Subhanallah Jadi Ada mahluk yang pertama Sebelum Adam Inilah disebut Adam Dimana tadi titik ini Dia lenyap Di dalam Adam Artinya Titik tadi Yang disebut Ahmad Lenyap di dalam Adam Maka Adam Maka Adam itulah Tempatnya Allah dan Muhammad Berhasia Kita perhatikan Kalau kita memahami ini Siapa Allah Siapa Muhammad Siapa Adam Kalau kita mau melihat Muhammad Lihatlah Adam Kalau mau melihat Allah Lihatlah Muhammad Sangat jelas Siapa kita sebenarnya Seperti kemarin Saya jelaskan Antara Garam Dengan lautan Kalau Kita melihat Garam Dari mana Berasal garam itu Dia berasal Dia berasal dari Lautan Setelah dia Menjadi garam Tidak lagi Kelihatan Lautan Tetapi di dalam Garam itu Nyata Semua lautan Sama Seperti ini Sudara Nah Kalau kita kembalikan Antara Kodim dan Baharu Kalau kita Mau melihat Kodim Lihatlah Baharu Mustahil kita bisa melihat Kodim Tanpa melihat Baharu Karena inilah Kenyataan Kodim Kodim itu Ibarat Tadi titik Sudah lenyap Di dalam Alib ini Kalau kita melihat Alib Pasti Kita melihat titik Bagi orang Yang berpikir Karena tadi Begini tadi Titik 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 Mengalir Begilan titik Tinggal ini Dia lenyap Di dalam sini Jadi kita Tidak akan bisa Menggari Siapa kita Sebenarnya Inilah yang disebut Satu Tapi Beda Antara titik Dengan Alib Satu Tapi tidak serupa Isah Di dalam Alib Saya kembali Ke atas Titik Tadi Titik Itulah Yang disebut Ahmad Ahmad Itu Singkatan Daripada Allah Muhammad Coba Setelah Perhatikan Alib itu Huruf Awal Daripada Allah Kemudian Ha Huruf Akhir Daripada Allah Mim Huruf Awal Muhammad Dal Huruf Akhir Muhammad Maka Disitu Disimpulkan Ahmad Allah Muhammad Allah Muhammad Ini Lalu dia Menetes Maka inilah Juga disebut Nur Muhammad Itu juga disebut Adam Kalau Mau melihat Nur Muhammad Lihatlah diri Kita Ini Lihat diri Kita Ini Nur Muhammad Itu tidak Seperti Cahaya Matahari Cahaya Lampu Cahaya B Tidak Makanya Ada Konten Saya Menjelaskan Siapa Istuqomah Memandang dirinya Adalah Nur Muhammad Dia Tidak Hancur Nur Ini Juga disebut Nurun Ala Nur Ruh Kita Itu Masuk Ke Dalam Ruh Itu Daripada Nur Masuk Ke Dalam Jasa Kita Ini Juga Nur Maka Disebut Nurun Ala Nur Cahaya Masuk Dalam Cahaya Ada Juga Mengatakan Cahaya Di Atas Cahaya Subhanallah Siapa Kita Sudah Banyak Konten Saya Menjelaskan Tentang Ini Siapa Kita Sebenarnya Inilah Yang Tidak Bisa Kita Ingkari Banyak Orang Begini Tidak Bisa Membedakan Antara Baharu Dengan Godin Secara Saret Bisa Dibedakan Tapi Secara Hakiki Kita Tidak Lagi Bisa Membedakan Apanya Mau Dibedakan Titik Alif 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 Lalu ketika Kita Tulis Alif Taruh Di Atasnya Titik Kita Sering Membaca Kalau Kita Dulu Belajar Alif Di Atas Alif Kenapa Disebut Alif 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 Juga Huruf Awalnya Kenapa Disebut Karena Berasal Daripada Titik Alif Di Atas Cahaya Di Atas Cahaya Subhanallah Kita Ini Siapa Coba Kita Redungkan Saudara Enggak Usah Jau Jau Saya Saya Kembalikan Lagi Ke Air Laut Setelah Laut Itu Mensahirkan Dirinya Menjadi Garam Setelah Menjadi Garam Disitu Tidak Ada Lagi Kelihatan Laut Tapi Sejatinya Di Dalam Garam Itu Semua Lautan Tidak Bisa Kita Engkari Begitulah Cara Kita Memandan Bagaimana Cara Memandan Kita Kadim Jelas Kita Tidak Bisa Memandan Kadim Tanpa Baharu Karena Tidak Yang Sohir Dia Yang Tidak Nampak Dia Juga Yang Nampak Maka Ketika Kita Memandan Maka Pandan Yang Nampak Karena Dia Juga Kenapa Dia Mensehirkan Dirinya Karena Kalau Tidak Mensehirkan Dirinya Dia Tidak Akan Bisa Dikenal Sebagai Contoh Bagaimana Cara Mengetahui Adanya Roh Kalau Tidak Ada Jasad Ini Tidak Akan Pernah Ada Tau Adanya Roh Siapa Yang Tau Roh Dengan Jasad Itu Saling Membutuhkan Roh Kenapa Diciptakan Jasad Karena Dibutuhkan Disitu Tempatnya Berkalam Tempatnya Mendengar Tempatnya Melihat Kalau Tidak Ada Jasad Apa Yang Akan Terjadi Sekali Lagi Secara Syariat Pasti Kita Bisa Membedakan Antara Roh Dengan Jasad Antara Kadim Dengan Baharu Tapi Secara Hakiki Tidak Lagi Dibedakan Apa Yang Dibedakan Karena Dia Segalanya Tidak Ada Yang Ada Kecuali Allah Semoga Faham Kita Semakin Dalam Dan Insya Allah Kita Akan Bahas Lebih Tinggi Lagi Sabar Karena Juga Masih Banyak Urusan Semoga Saudara Sehat Selalu Diberikan Oleh Allah Pemahaman Semakin Dalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahaja selamat menikmati